Intro Pelatih Australia puji Indonesia setinggi langit Indonesia harus pulang dari Biala Asia 2023 usai diajar Australia Meski begitu tim Garuda mendapatkan pujian dari sang lawan usai memberikan perlawanan yang sengit Usai lagu pelatih Australia yang Graham Arnold memuji penampilan dari timnas Indonesia Meski timnya menang telat, ia mengaku mendapatkan perlawanan yang sengit dari Asnawi Manggualam dan kawan-kawan Kredit buat Indonesia mereka menjadikannya sulit untuk kami, kata sang pelatih dari timnas Australia tersebut Erik Thohir apresiasi semangat pantang menyerah Indonesia saat menghadapi Australia Erik Thohir menilai timnas Indonesia sudah tampil dengan baik sepanjang bagelaran Biala Asia 2023 Di luar soal skor, sejak nilai pemain sudah maksimal, mereka ingin selalu memberikan yang terbaik Mereka tampil lepas semangat dan tidak takun Artinya dari segi materi pemain inilah timnas terbaik kita Tapi kita butuh lebih untuk bisa penyempurnaan tanting dan juga strategi agar tim ini semakin berprestasi Ujar dari ketumbu SSI Erik Thohir Kala adu penalti, Mesir disinggirkan Kongo di babak 16 besar Mesir gagal di Biala Afrika 2023 Tepah raus baru saja disinggirkan oleh Kongo di babak 16 besar usai kala adu penalti Dua penendang Mesir yaitu Mustafa Mohamed dan juga Mohamed Abdul Galal gagal memasukkan bola ke gawang lawan Sementara Kongo hanya sekali gagal Hasil ini membuat Mesir tersinggir, sementara Kongo maju ke babak perempat final Marcus Rashford mengkir latihan usai ketahuan dugem Marcus Rashford absen dalam latihan Manchester United Usut punya usun Rashford absen setelah sebelumnya berada di Bilfas sejak Rabu Katredik menyebut Rashford menghabiskan dua malam di kota tersebut dengan mengunjungi klub-klub malam Selepas dugem dua hari di Bilfas, Rashford langsung terbang ke Manchester United dengan pesawat pribadi pada Jumat pagi Dan di hari yang sama dia mengajukan cuti latihan karena sakit Liverpool berhasil bantai Norwich City Liverpool sukses mengandaskan Norwich City dengan skor 5-2 dalam lega putaran keempat Eva Kamp 5 gol kemenangan Liverpool masing-masing yang diciptakan oleh Curtis Jones, Daru Nunez, Dugu Jota, Virgil van Dijk dan juga Ryan Gravenberg Dan sang tamu Norwich sempat membobol kawang tuan rumah lewat aksi dari Ben Gibson dan juga Burya Sainz Dengan hasil ini, Liverpool berhak melaju ke putaran kelima alias babak 16 besar Untuk menghadapi pemenang antara lega Southampton vs Redford yang harus dilakukan replay setelah berkesu dan imbang 1-1 Sedangkan di partai lain, Manchester United sukses mengalahkan Newport County di putaran keempat Eva Kamp Manchester United memang levelnya di atas Newport County Tetapi tim tuan rumah mampu memberikan perlawanannya sengit pada rangsasa Inggris tersebut Gol-gol Newport dihasilkan oleh Brian Morris dan juga Will Evans Sementara itu gol dari Manchester United dipersembahkan oleh Bruno Fernandes, Kobe Maino, Anthony dan terakhir Andra Rasmus Holun Dengan kemenangan 4-2, Manchester United pun melaju ke ronde kelima Piala Eva Anthony akhirnya bikin gol dan juga asis Moment yang ditunggu-tunggu Anthony akhirnya datang juga Winger Manchester United itu akhirnya mengakhiri puasa gol dan juga asisnya ketika bertemu dengan Newport County Anthony sudah menunggu gol ini begitu lama Sebab ini jadi kali pertama bagi Anthony mencetakkan gol dan juga asis di musim ini Terakhir kali Anthony mencetakkan gol saat Manchester United bertemu dengan Nottingham Forest pada April 2023 Atau sekitar 9 bulan yang lalu Setelah itu Anthony melewati 30 pertandingan di seluruh acang tanpa bisa mencetakkan gol Drawing babak kelima Piala Eva Luton bertemu dengan Manchester City Undian dilakukan saat cedilaga babak keempat Liverpool versus Norwich City di Anfield Stadium Hasilnya Liverpool akan bertemu dengan salah satu tim divisi Champions League Yani Warford ataupun Southampton Sementara itu pemenang di musim lalu Manchester City Akan bertemu dengan tim sesama Liga Inggris di Anil Luton Town Dan Manchester United yang bersusah payah melewati adegan klub divisi keempat Akan melawat ke kandang Bristol City ataupun Nottingham Forest Dan salah satu dari Chelsea atau Aston Villa yang akan melakoni lega ulang Akan bertemu dengan Lee Sinetit atau Plemod Argil Jarkang Klub jelaskan alasan Alexis McAllister absen di ajang Piala Eva Klub mengungkapkan alasan mengapa Alexis McAllister absen dalam kemenangan Liverpool di ajang Piala Eva Klub mengatakan bahwa sang geladang akan kembali bermain melawan Chelsea dan juga Arsenal Klub kini mengungkapkan bahwa sang geladang tersebut mengalami cedera saat sesi latihan Dan dia tidak mengambil resiko untuk memainkannya di pertandingan tersebut Jarkang Klub kagum dengan atmosfer dan dukungan fans Liverpool di Anfield Stadium Jarkang Klub sangat menghargai sambutan yang ia terima dari para penggemar ketika Liverpool Mengalakan Norwich City di ajang F.A.GAM Ini adalah laga pertama Jarkang Klub Semenjak mengumumkan pamit mundur dari Liverpool di akhir musim nanti Terdapat banyak sepadu, bapa nama, kaos dan juga nyanyian untuk bisa mendukung sang pelatih sebelum Selama dan setelah pertandingan penuh emosi di Marcelstein Atmosfer hari ini orang-orang jelas menunjukkan segalanya kepada saya Dan itu adalah luar biasa dan saya menyukainya Dan itu benar-benar luar biasa Ujar dari sang pelatih Liverpool Jarkang Klub Klub akan tinggalkan Liverpool keluar dalam malah mau lebih lama Jarkang Klub akan tinggalkan Liverpool di akhir musim ini Di sisi lane rivalnya Yanni Pep Guardiola malah mau bertahan lebih lama di kota Manchester Pep Guardiola turut ditanya Soal apakah dirinya akan menyusul Jarkang Klub untuk tinggalkan Liga Inggris Saya masih punya kontrak setahun lagi sampai tahun 2025 Dan mungkin saya bisa untuk bisa memperpanjangnya ujar dari sang pelatih Tak seperti fans Liverpool yang tangisi Klub Penggemar Barcelona justru bersyukur Xavi mundur Reaksi berbeda ditunjukkan fans Liverpool dan juga Barcelona Ketika mengetahui pelatih mereka memutuskan untuk mundur di akhir musim Bagi pendukung Liverpool mundurnya Klub sangatlah mengejutkan Pasalnya banyak dari penggemar Liverpool yang akan mengira bahwa Klub Akan berada di Anvil jauh lebih lama lagi Hal ini membuat para pendukung Liverpool begitu terpukul Jika para pendukung Liverpool begitu patah hati atas kepergian dari sang pelatih Mayoritas penggemar dari Barcelona justru kelihatan senang dengan Xavi yang akan pergi Soalnya banyak supporter dari Barcelona yang kecewa dengan kinerja Xavi di musim ini Dua bintang Barcelona menangis ditinggalkan oleh Xavi Xavi Hernandez membuat keputusan mengejutkan di tengah upaya Barcelona dalam perburuan gelar juara Sebelum berbicara ke publik, Xavi lebih dahulu menyampaikan keputusannya kepada skuad Barcelona Beberapa pemain pun menanggapinya dengan begitu emosional Menurut laporan dari mundur di Portivo, Gavi dan juga jiwakan solo menangis Setelah mendengar pengumuman dari Xavi tersebut Xavi mundur, Sergio Roberto terpaksa juga ikut pergi Keputusan Xavi Hernandez untuk mundur sebagai pelatih kepala Barcelona di akhir musim mengejutkan banyak orang Dan keputusan tersebut sepertinya berdampal langsung pada salah satu dari anggota skuadnya Yanni Sergio Roberto Dengan kepergian Xavi, DROS mengatakan bahwa Barcelona tidak akan menerima opsi Roberto untuk bisa mendapatkan kontrak yang baru Oleh karena itu, dia akan hinggang pada musim panas nanti untuk bisa mencari klub yang lain Luka Modric semakin dekat untuk tinggalkan Real Madrid Musim ini adalah musim tersulit bagi Luka Modric di Real Madrid sejak ia bergabung dari Tottenham Pada tahun 2012 silam, pemain yang gini berusia 38 tahun itu Sering ditempatkan di panggut sadangan oleh sang pelatih Carlo Ancelotti Kontraknya yang akan berakhir di musim panas mendatang Dan mengingat situasinya di klub kemungkinan besar tidak akan membaik Diperkirakan kedua belah pihak tidak akan dapat menyetujui perseratan perpanjangan kontrak Modric bahkan bisa meninggalkan Real Madrid sebelum cendela bursa transfer musim dingin ditutup Dengan klub-klub dari Arab Saudi dikabarkan sudah lama meminatinya Bayer Leverkusen resmi pinjam Burya Iglesias dari Real Batis Bayer Leverkusen resmi mendaratkan Burya Iglesias dari Real Batis dengan status pinjaman pada cendela bursa transfer musim dingin Pemain 31 tahun itu menerima kontrak dari Leverkusen sampai akhir musim Meski menegaskan tak akan belanja pemain pada cendela bursa transfer musim dingin Bayer Leverkusen memutuskan mendaratkan Iglesias akibat cedera yang diderita oleh Victor Boniface Pindah muda Leverkusen tersebut dipergerakan harus menepi sampai bulan April mendatang Bayer Leverkusen resmi datangkan Sacaboy dari Galatasaray Bayer Leverkusen telah mengefirmasi apabila mereka berhasil mendatangkan pekanan asal Prancisiani Sacaboy dari Galatasaray pada bursa transfer musim dingin Kali ini pemain 23 tahun itu dikontrak selama 4,5 tahun atau hingga musim panas 2028 Menurut informasi yang disadur dari Leverkusen per mall Bayer Leverkusen mendatangkan Sacaboy dengan nilai transfer mencapai 30 juta euro Ditambah dengan 5 juta euro berupa bonus yang akan bergantung pada performa dari sang pemain Butuh penyerang Chelsea bantau pember milik Lille Lantaran tipisnya stok penyerang Chelsea untuk mengarungi paru kedua Mereka dikabarkan memiliki Jonathan David dari Lille guna dideratkan untuk bisa membergat komposisi lini depan di bursa transfer Ada indikasi jika sang pemain bakal hinggang di musim panas mendatang Namun Lille selaku tim pemilik sudah menetapkan harga jual di angka 60 juta euro Bagi siapapun yang berminat untuk bisa mendatangkannya Namun kabar dari LKP menyebut jika David siap hinggang pada bursa kali ini Bahkan kabar dari DT Leverkusen mengklaim jika banyak tim Eropa Yang tertarik untuk bisa mengambangkan jasa sang pemain di tengah musim nanti Thomas Tuchel tertarik isi kekosongan kursi pelatih Barcelona Pelatih Bayer Munchen saat ini yaitu Thomas Tuchel baru-baru ini memberikan sebuah pernyataan mengejutkan Yang mengisyaratkan tertarik untuk bisa mengisi kursi panas Barcelona yang akan lowong di akhir musim Pindah ke luar negeri akan menarik bagi saya Sepanyol memiliki liga yang luar biasa ucap dari Tuchel Tadi pungkiri bahwa eks pelatih dari Chelsea ini berada dalam tekanan besar di Bayer Munchen Dengan klub saat ini tertinggal 2 poin dari pemuncak klasemen yakni Bayer Leverkusen Sementara berbagai laporan menyatakan bahwa pelatih yang kini berusia 50 tahun tersebut Berselisih dengan jajaran didaksi klub terkait kegagalan mereka Untuk bisa mendatangkan di klang race dan juga jawab alihnya di musim panas Cari striker Manchester United ditawari mantan striker Barcelona Dilansir oleh Haiti AC Manchester United mendapatkan kesempatan untuk bisa mendatangkan striker baru Mereka ditawari kesempatan untuk bisa mendatangkan Martin Bradford dari Espanol Menurut laporan tersebut, agen Bradford baru-baru ini menghubungi pihak Setan Merah Yang menawarkan striker 32 tahun tersebut kepada Manchester United Espanol dilaporkan, siap berdiskusi dengan Manchester United terkait transfer dari sang pemain Mereka juga dikabarkan siap meminjamkan strikernya kepada Setan Merah Musim ini performa Bradford bersama Espanol tergolong cukup api Sang striker berhasil mengemaskan 11 gol dan juga 1 asis dari total 21 penampilan untuk tim Alcel Catalonia tersebut Terima kasih kerana menonton!